Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana saat ini Kang Mumu Akan menuju ke lokasi Budidaya Lebah Trikoderma Atau Madutewel Atau Kelanceng Mari kita lihat Ke sarang Lebah Trikoderma Ataupun Biasa di Kang Mumu Lebah Trikoderma Ataupun ada yang menyebut Lebah Keranceng Madu ini biasanya Banyak mengandung Propolis Daripada Madu Odeng Ataupun Madu dari Lebah Biasa Ini Jenisnya Kata pemiliknya Berasal dari Hutan di Lampung Yang diambil Kembangbiyankan Di daerah Jawa Barat Nah ini kita lihat lagi, ini yang langsung dibawa sama pohon-pohonnya dipindahkan ke box yang dibuat khusus untuk pengembang biakannya. Umur di sini sekitar 3 ada yang 4 bulan, ada yang sudah dipanen juga, nanti kita bisa lihat pemanenan madu lanceng ataupun trichoderma ataupun the world ini. Untuk makanan sendiri, di sini baru menyediakan dari bunga-bunga yang ada di sekitar, di antaranya ada dari bunga kelengkeng, ada dari bunga rambutan, dan juga dari bunga pohon kelapa ya. Para sahabat kangmungu dimanapun kalian berada, bisa mengembang biakan madu tebel ataupun trichoderma ini dengan membuat box seperti ini. Ukuran box ini sekitar 25 cm, terbuat dari kayu albu atau albasi. Kita lihat ini yang baru, baru naik, baru naik nih, baru naik nih, ini belum terbentuk, baru sebagian. Ini berapa hari pak? Ini ya sekitar udah 6 bulanan nih. 6 bulan? Iya, tapi kan lama, tapi prosesnya nggak naik. Tadi yang siap panen, yang mana pak? Yang siap panen? Bisa lihat pak? Ya, kalau ya panen yang itu tuh, yang itu tuh, cuman kalau dibuka itu kayaknya ngamuk lho, nggak pakai alat pak. Paling-paling ini aja yang kayak gitu tadi. Lihat aja pak. Kita lihat yang siap panen, kondisinya, di dalamnya gimana sarang dari tewul ini. Untuk jenis tewulnya, jenis tewul apa pak? Ini adanya yang di Sumatera, malah di Kalimantan nih pak. Oh, lihat. Oh, ini sudah penuh. Ini siap panen ini, bu. Coba. Eh, mantap. Tidak. Tidak. Terima kasih.